Intro Kasus perseteruan Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra yang berbuntut penggerbekan rumah membuat artis sensasional itu melaporkan para aparat Pore Serang Bantan Pada 22 Juni 2022-an, Nikita pun resmi melaporkan para oknum yang telah melakukan penggerbekan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas rumahnya yang terjadi pada 15 Juni lalu Nikita merasa perlakuan para aparat itu tak sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh Kapolri pada dirinya sehingga Nikita pun sebagai orang yang mengerti akan hukum merasa dipermainkan Terlebih dengan adanya surat yang beredar di kalangan rekan-rekan media yang menyebutkan dirinya sebagai tersangka hingga membuatnya geram Lantas seperti apa penuturan Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya Fahmi Bahmi perihal laporan tersebut? Jadi Nikita minta perlindungan hukum dan keadilan adanya dugaan kriminalisasi yang ketidak profesional Kalau apa yang menjadi permasalahan sebetulnya berawal dari postingan Nikita Ada postingan Nikita di salah satu Instagramnya ada kalimat Saya tidak akan buka semua supaya tidak menitukan masalah baru Yang jelas ada kalimat ini terhadap putus seseorang Abang Propam jangan mau percaya omongan dia Omongan yang ngomong banyak juga menipu atau PHP kepada para senior Ini adalah himboan Nikita Mirzani kepada Propam Tapi justru yang melaporkan dan tersinggung merasa itu fitnah dan menjeparkan nama baik Adalah bukan anggota Propam yang laporan Ada seseorang yang beri PCRMD Kirim lagi surat panggilan tanggal 9 Juni itu surat panggilan pertama Terus di tanggal 10 Juni ada lagi surat panggilan untuk datang tanggal 13 Juni sebagai saksi Cuma tanggal 16 ada tersebar surat ke teman-teman wartawan ke musuh saya yang sudah di posting duluan Itu tanggal 13 Juni katanya sebagai TSK alias tersangka Nah kalau ini kurang dari satu bulan tiba-tiba ada penangkapan Tiba-tiba ada surat beredaran dari teman-teman wartawan Bukan ke saya ya Ke teman-teman wartawan atau ke musuh saya bahwa saya jadi TSK Nah maksudnya kenapa saya mau ngelaporin itu karena kok ini cepet banget ya gitu Kayaknya kok kurang tedaran dari bapak-bapak pordi ini kok tidak diindahkan oleh bapak-bapak kepolisian yang ada di foresta banten Mana restorasi justisnya orang saya yang ngerti hukum aja bisa diginiin Apalagi saya selebritik dimana kalau orang umum, masyarakat umum Mungkin udah dipenjarain kali, penjara udah penuh gitu sama kasus-kasus kayak gitu Di dalam kasus ITE itu sejak penerimaan laporan Itu harus ada sebuah proses mediasi yang dilakukan Dan itu tidak pernah terjadi, tiba-tiba datang langsung ke tempat yang itu satu Yang kedua, bahwa harus melakukan gelar perkara yang dikaitkankan dengan Direkturat Ciber Itu menurut surat edarannya Kapolri Surat edaran ini tahun 2021 Sehingga kami mengadu apakah memang surat edaran Kapolri itu tidak berlaku Bagaimana proses ini kami minta keadilan, kami minta Bapak Kapolri untuk bisa memantau ini persoalan Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya Sub indo by broth3rmax